Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kepadakan semua Semoga semuanya dalam kelas sehat dan selalu diterima rezekinya Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar Dan juga permintaan untuk melakukan sesuatu ya Jadi disini selama sebulan terakhir itu ada beberapa permintaan Seperti rekan-rekan disini Nah kali ini saya akan membahas satu persatu ya Jadi kita akan mulai dari yang pertama Jadi disini ada permintaan bagaimana cara melakukan setting step down nya ya Jadi di video ini saya membuat konten untuk VLTS tanpa baterai Dan disitu saya menggunakan sebuah step down Nah untuk setting step down seperti ini Ini itu rekan-rekan cukup dengan memutar trim pot Atau VR ini ya Jadi ini diputar ke kiri atau ke kanan Nah sebenarnya kalau rekan-rekan pakai step down yang Saya pakai seperti ini Itu sudah ada display voltasenya Jadi tidak perlu menggunakan alat ukur multitester Nanti sudah ketahuan berapa voltase dari input ke outputnya Itu dengan cara memencet tombol ini ya Jadi pencet pertama akan muncul voltase awalnya Pencet lagi akan muncul voltase outputnya Atau sebaliknya sih Nah itu tinggal rekan-rekan putar-putar saja VR ini ke kiri atau ke kanan untuk menyesuaikan Berapa voltase output yang diinginkan Nah untuk lebih jelasnya saya akan tunjukkan ke rekan-rekan ya Oke sudah saya setting seperti ini ya Jadi berhubung display saya error ya ini ya Jadi saya akan menggunakan voltase saja Dan akan saya tunjukkan ke rekan-rekan Bagaimana cara setting step down ini Jadi kalau kita putar berlawanan arah dengan jarum jam Itu voltase akan semakin turun Oke lalu bagaimana kalau untuk menaikkan itu Rekan-rekan putar searah jarum jam seperti ini Nah ini akan naik sampai ke voltase yang diinginkan Jadi misalkan kita akan setting di 13,3 seperti ini misalkan ya Jadi itu tinggal diputar ke searah jarum jam Untuk menambah dan sebaliknya untuk Mengurangi voltase output dari step down ini Nah kalau untuk yang tidak ada displaynya Itu juga sama ya Ini juga step down Di sini juga ada VRnya ya Jadi tinggal diputar Berlawanan arah jarum jam untuk mengurangi Dan searah jarum jam untuk menambah Nanti tinggal di rekan-rekan hubungkan saja Output ini ke multitester Untuk mengetahui voltase dari step down ini Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua Di sini pertanyaannya Kenapa baterai harus dipasang BMS Jadi perlu di rekan-rekan ketahui Baterai ini memiliki standar voltase minimum dan maksimum Agar bisa bertahan lebih lama Nah fungsi BMS di sini itu Mengontrol tiap sel baterai ini Agar voltasenya Sesuai dengan standar dari baterai itu sendiri Jadi ketika baterai ini di charge Ketika voltase sudah mencapai 12,6 di sini di BMS Itu harus pengecasan akan dibutus Jadi baterai ini tidak akan overcharger ya Jadi meskipun kita charge terus Kalau kita pakai SCC yang remnya belum Itu dengan BMS Itu baterai aman tidak akan overcharger Nah begitu juga sebaliknya Ketika rekan-rekan menggunakan baterai ini Ketika voltase sudah drop Itu BMS ini juga sama Akan memprotect baterai ini Jadi saya sebenarnya lupa ya dropnya berapa Tapi BMS ini otomatis akan cut off Ketika baterai ini voltasenya sudah rendah Sesuai dengan settingan standar BMS ini Jadi dengan proteksi itu Baterai ini tentu saja akan bertahan lebih lama ya Karena tidak overcharger Dan juga tidak over pengurasan Nah kemudian ada juga yang bertanya Kenapa pakai BMS Bukankah di SCC sudah ada proteksinya ya Nah seperti yang saya sebutkan di awal tadi SCC ini itu hanya proteksi untuk Overcharger ketika pengecasan Nah ketika pengurasan Dan beban itu kita pasang langsung ke baterai Bukan ke output ini Itu SCC ini tidak bisa men-trigger baterai untuk memutus Harus outputnya Karena outputnya kita ambil langsung dari baterai Nah kenapa outputnya tidak ambil dari SCC langsung Jadi perlu rekan-rekan ketahui Output di SCC ini hanya bisa dipakai untuk Beban kecil ya Kalau untuk beban besar SCC ini tidak akan kuat Jadi beban besar itu dianjurkan langsung ambil dari Baterai tidak dari SCC Jadi itulah kenapa Baterai ini wajib dipasang BMS Biar tidak terlalu dalam pengurasannya Sebenarnya di samping BMS ada juga alat lain ya Namanya LVD seperti ini Nah ini bisa juga disetting sebagai proteksi untuk Pengurasan baterai ini ketika voltase sudah turun Tapi kalau kita bandingkan harganya ya Harga LVD ini Bisa 4 kali lebih mahal daripada harga BMS Jadi kenapa lebih efisien menggunakan BMS daripada ini ya Jadi ini cocoknya untuk PLTS skala besar Itu baru menggunakan ini Ini pun harus dikombinasikan lagi dengan relay Jadi tidak cukup Rp50.000 kalau kita pakai LVD dan relay Sementara kalau kita pakai ini Ini saya beli harganya hanya di bawah Rp10.000 Oke jadi sudah cukup jelas ya Kenapa baterai menggunakan BMS Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Disini ada pertanyaan untuk lampu yang digunakan itu merek apa ya Jadi pertanyaan ini di PLTS sistem DC yang saya gunakan Jadi disini saya menggunakan lampu merek Musindo ya Jadi ini sama yang 5W dan 10W Maksudnya yang 5W dan 10W Ini mereknya sama Musindo Dan ini sudah saya pakai Sekitar hampir setahun ya Karena sekarang sudah mendekati akhir Mei Sementara saya buat PLTS pertama itu yang DC itu di 7 Juni 2023 Jadi sudah hampir setahun Saya menggunakan lampu DC merek ini Dan Alhamdulillah terbukti sampai saat ini Lampu ini cukup awet Jadi jika rekan-rekan ada yang berminat untuk membeli lampu ini Saya akan cantumkan link pembeliannya Ada di deskripsi nanti ya Disilahkan rekan-rekan bisa membeli lampu seperti ini Dan ini harganya cukup murah ya Satunya tidak sampai Rp10.000 Kalau saya tidak salah Yang ini itu harganya sekitar Rp7.000 atau Rp8.000 Dan yang 5W ini lebih murah lagi Nah selanjutnya ada pertanyaan berikutnya Bukan pertanyaan ya Tapi meminta saya untuk speed inverter yang saya gunakan Jadi disini Saya tunjukkan ke rekan-rekan Saya pernah menggunakan Inverter yang MSW PSW jenis HF Dan yang sekarang saya menggunakan inverter Low Frequency Nah dari ketiga inverter ini Yang paling bagus tentu saja yang Inverter LF Yang sudah PSW seperti di depan kita ini Cuma dari sisi harga Dari ketiga inverter ini Tentu saja yang paling mahal Yang di depan ini Nah untuk yang MSW ini Ini tidak cocok untuk keban induksi Sehingga untuk yang HF Yang sudah PSW ini Disini saya mengalami beberapa kali kerusakan ya Menggunakan inverter jenis ini Jadi kalian bisa cek Di video saya sebelumnya Bagaimana Masalah apa saja yang saya hadapi dengan Inverter jenis HF Seperti ini Jadi untuk saat ini saya menggunakan ini Dan ini Alhamdulillah Sampai saat ini tidak ada kendala Cukup stabil Dan aman digunakan Nah untuk link belinya Nanti saya akan cantumkan di deskripsi Dimana saya membeli inverter ini Oke kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Disini ada pertanyaan Panel surya itu Kultasnya berapa Nah sebelum saya Tunjukkan Jadi perlu dikatakan ketahui Panel surya itu ada bermacam-macam Nah setiap ukuran itu kapasitenya berbeda-beda Bahkan mungkin beda merek pun Juga beda Nah kalau umumnya itu Panel surya yang 50 WP 100 WP Bahkan 120 WP Itu di kisaran antara 17 sampai dengan 23 V Nah kali ini saya akan tunjukkan Untuk panel surya 50 WP Jadi disini sudah saya hubungkan Ke multitester Kita akan lihat bersama-sama Berapa volt aset dari panel surya 50 WP Jadi disini terbaca 19,4 V Untuk panel surya 50 WP saya Dan ini posisinya tidak terlalu terik ya Jadi agak redup Terbaca segini Nah kemudian Ada juga Panel surya yang kecil ya Yang mini seperti ini Nah ini kalau kita ukur Itu hanya di kisaran 4 sampai dengan 5 V saja Jadi disini Saya tegaskan lagi ya Jadi voltase panel surya itu tergantung dari Besarnya Ataupun kapasitas dari PV itu sendiri Jadi bermacam-macam voltasenya Jadi rekan-rekan bisa lihat Di balik dari panel surya itu sendiri Disitu sudah tertempel Berapa spesifikasi dari panel surya Yang rekan-rekan miliki Kemudian di pertanyaan yang berikutnya Ini banyak sekali yang bertanya-tanya ya Jadi amankah kita menggunakan PLTS Apakah nanti tidak didenda oleh PLN Jadi disini Saya Informkan ke rekan-rekan semua Meskipun Saya menggunakan jalur PLN Tapi PLTS saya ini menggunakan ATS Jadi ATS ini fungsinya Sebagai pemutus arus Ke KWH meter PLN Ketika Saya menggunakan arus dari PLTS Jadi yang kena denda itu Ketika rekan-rekan menggunakan PLTS Menggunakan jalur yang sama dengan PLN Tanpa memutus arus ke KWH meter PLN Jadi denda itu terjadi karena Hasil PLTS kita itu Mempengaruhi pengukuran dari KWH meter PLN Jadi kalau rekan-rekan menggunakan ATS Seperti saya ini Itu insya Allah PLTS aman Digunakan Dan tidak usah khawatir Terkena denda dari PLN Berikutnya kita akan berlari lagi ke permintaan ya Disini ada permintaan Untuk membuatkan instalasi Dengan 6 lampu pada PLTS Sederhana saya Jadi disini saya sudah buat Rangkaiannya mirip dengan yang di konten itu ya Jadi Ini dari panel surya Masuk ke SCC Dari baterai Ke SCC Dan ini output dari SCC Yang saya arahkan langsung ke Beban lampu Cuma disini saya menambahkan Satu alat lagi Watt meter ya Jadi kalau rekan-rekan mau Nambah lampu ya Tinggal dipasang saja disini ya Jadi ini satu lampu Kemudian Lampu berikutnya ya tinggal diparalel saja Kita pasang disini Lampu kedua Nah ini sudah dua lampu Jadi kalau mau tiga lampu Empat lampu ya tinggal dipasang saja disini semuanya Atau bisa langsung kesini Dan ini mati Mematikannya cukup dengan Sarkar dari sini ya Sekali pencet Semuanya akan mati Jadi jumlah lampu Silahkan rekan-rekan Sesuaikan sendiri Tinggal dipasang langsung saja Dari output SCC Kesini Atau mau Dari output baterai Juga bisa Cuma perlu rekan-rekan ketahui Seperti yang saya jelaskan tadi Output SCC ini Hanya kecil ya Tidak bisa untuk Beban yang banyak Tapi rekan-rekan bisa coba saja Kalau kira-kira tidak kuat Itu rekan-rekan bisa langsung Arahkan ke Baterai saja Tapi kalau masih kuat Rekan-rekan bisa langsung Sambungkan dari Output SCC seperti ini Jadi tinggal diparalel saja lampunya Positif ke positif Negatif ke negatif Itu Cuma lampu bisa menyesuaikan Kemudian untuk Permintaan selanjutnya Disini ada permintaan Untuk mengukur Voltase Tiap sel baterai Ketika floating Cuma Ini saya tunggu Dua hari kemarin ya Jadi Malah cuaca di tempat saya ini Lumayan redup Bahkan nyaris tidak ada terik Jadi untuk permintaan ini Mohon maaf Belum bisa saya Buatkan di video kali ini Cuma sebagai referensi saja Saya tunjukkan bahwa Sel baterai saya itu Sebenarnya emang sudah Tidak terlalu balan ya Jadi disini 3,33 3,33 juga 3,35 3,33 3,34 3,34 Dan yang terakhir 3,34 Jadi Memang yang sel ini Agak beda sendiri Dan di video itu Yang drop itu kan Yang sel yang ini Dan ini Tapi tadi kita ukur Ini 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 Itu mirip voltasenya Jadi Di 3,33 Cuma pas di floatingnya Saya masih tunggu Nanti kalau saya pas libur lagi Ada kesempatan Saya akan coba buatkan Mungkin di video shot saja ya Jadi untuk sementara Mohon maaf Permintaan ini Tidak bisa saya lakukan Selanjutnya Kita beralih Ke permintaan berikutnya Di sini Ada permintaan Untuk Review PLTS Yang sudah saya gunakan Selama kurang lebih 2 tahun Hampir 3 tahun ini ya Jadi kendala apa saja yang terjadi Nah untuk ini Sepertinya terlalu panjang ya Jadi saya akan buatkan Untuk konten ini Video tersendiri Cuma saya akan spill saja Ke rekan-rekan Ini adalah Alat-alat PLTS Yang bermasalah ya Jadi yang korban PLTS saya Selama 2 tahun kebelakang Jadi ada 2 inverter Satu aki Dan ada juga baterai leko 4 bekas Jadi untuk video lengkapnya Nanti saya akan buatkan Konten tersendiri Untuk ini Jadi mohon maaf Tidak bisa saya buat Sekarang juga Karena akan terlalu panjang ya Jadi kita akan lanjut saja Ke pertanyaan berikutnya Atau permintaan selanjutnya Di sini juga ada permintaan Untuk Menggabungkan PLTS dengan saya Dengan Sensor PIR ya Nah untuk permintaan ini Saat ini saya sedang beli alatnya Ini saya akan buatkan Di konten Q&A PLTS Di bulan depan ya Setelah alat-alatnya datang Saya akan buatkan Lampu PLTS Dikombinasikan dengan Sensor PIR Oke Jadi mungkin Untuk video kali ini Untuk Q&A kali ini Cukup panjang sudah ya Terima kasih Buat rekan-rekan Yang terus mensupport Dan mendukung channel ini Jika ada pertanyaan Atau permintaan Silahkan Rekan-rekan Bisa tuliskan Di kolom komentar Jika alatnya ada Dan dirasa Memungkinkan Saya akan buatkan Videonya Saya akan tunjukkan Bagaimana hasilnya Sekali lagi Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa